Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, apakah doa, dosa dan tiga kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu itu bisa dihapus bersih tanpa ada azab dari Allah dengan memperbanyak melakukan amal soleh Ustaz? Ya, jadi dosa ya bisa terhapuskan ya diantaranya dengan bertobat, kata Nabi SAW Ata'ibu minadham kamala dambalahu Seorang yang bertobat dari dosa, seperti orang yang tidak ada dosanya lagi Kemudian dengan berbanyak apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Dan diantaranya dengan berbanyak amal soleh Kata Nabi SAW Bahwasannya, kalau kau melakukan kesalahan, ikutkanlah dengan kebaikan Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu Yaitu diantara hal yang menguruhkan dosa, diantaranya dengan musibah-musibah yang dialami oleh seseorang Maka itu juga bisa menguruhkan dosa Kata Nabi SAW La tasubil humma fa'innaha tudhibu khotoya Bani Adam kamayudhibul kirkhabat al-hadid Jangan kau mencelak demam Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi Itu diantara yang bisa menguruhkan dosa Yang pertama tadi bertobat Kedua istighfar Yang ketika berbanyak amal soleh Yang keempat bersabar Tadkala ditimpa dengan ujian kehidupan Maka empat perkara itu kalau kita jalankan Maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah SWT Tadak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!